ya ampun guys enak sekali guys ini baru berapa jam 3 jam ya semutnya sudah ada makanya habis ini disemprot insektisida agar terut semut dan hama-hama lain dan hewan-hewan lain tidak masuk ke dalam kumbung juragan jamur halo mas bro hari ini datang dua truk ya ini sudah datang lagnya 8000 ini bongkar dua tempat ya yang disini 8000 yang disatunya 2000 lalu ke syuting ya ini tahap lanjutan setelah tahap pertama mempersiikan steril mensterilkan kumbung tahap lanjutannya tahap kedua ini hari Senin ya untuk dua hari ini tanggal 22 jadwalnya itu tanggal 20 ternyata datangnya tanggal 22 ya mas bro ini pengelok yang B ini tingginya cuma 12 ya karena ini kapasitas 12000 tapi cuma diisi 8000 makanya tingginya enggak seberapa cuma segini ini pengelok B miselium datang cuma satu muka ya satu muka belum full beda sama yang pengelok A nanti ini belum-belum ditata masih ada di dalam truk bedanya nanti kalau yang pengelok B itu sepertinya perambatan miseliumnya itu sampai seperempat seperempat bagian ya jadi tahap lanjutannya menata backlog jadi penataannya seperti ini tiap tiga tumpuk tiap tiga tumpuk dikasih reng reng kanan kiri reng kanan kiri tiga tumpuk dikasih reng kanan kiri ini cuma di di tali rafia ya seperti ini cuma di tali rafia biar enggak goyang biar enggak anu karena sudah mengapit ini mengapit piangnya jadi kalau ada gempa atau apa aman enggak sampai jatuh kalau yang ini ini isi total isi total 25 berjajar ini sampai sana 25 dan tumpuannya 12 ini ada 13 gang jadi kalau di total itu ya hampir 4 ribuan 4 ribu backlog seperti itu ya mas bol nah ini yang belum ditata kan dikasih reng reng masih di tali atas ini untuk apa untuk nanti kalau lognya datang kita enggak langsung menata tapi dikasih ditumpuk disini dulu nanti saya videokan ditumpuk disini dulu nanti kalau sudah selesai dari truck baru ditata disusun nah kegunaan reng di atas ini biar tidak ketumpuan backlog sendiri seperti itu ya mas bro tidur sampai jumpa di atas ini tidak terletak menantinya kalau tidak ajar lebar saya tidak akan tembakan Hai ngulih mas bro Halo mas bro kita hari ini minum es ice ya ice tapi sayang plastiknya nih apa ini namanya kantongnya udah sobek ya kita langsung sosrop cicipi gimana rasanya bismillahirrahmanirrahim ya ampun guys enak sekali guys esnya ini loh rasanya itu ke lidah itu gimana gitu ya udah ya mas bro ini dari pengelok A kita sampai saya sampaikan sebelumnya kalau pengelok A itu rambatan miseliumnya sudah seperempat ya beda sama yang pengelok B cuma beratnya berat yang pengelok A kalau yang pengelok B itu sedikit ringan makanya miseliumnya itu rambatannya hampir sama kalau sampai belakang ya itu hampir sama kalau yang A itu datang sudah seperempat tapi nanti kalau sudah pan yang pertama sekarang itu rambatan di belakang itu hampir sama ya mas bro nah ini prosesnya turun dari truk langsung ditumpukan tapi itu suka-suka suka-suka kalian kalau mau langsung di dapet juga bisa karena ini truknya mengejar muatan ya mas bro karena masih banyak kiriman lok jamur dan untuk untuk penataan ini sendiri kalau bisa usahakan ini lipatan lipatan seperti ini ini dikasih bawah fungsinya untuk apa agar air tidak terjebak di sini ya kalau kalau kebalikan air terjebak ke sini nanti bisa menyebabkan konten kontaminasi seperti itu jadi penataannya seperti ini kalau kami ya kalau kami penatannya seperti ini terus lipatannya ini jadi harus bawa bukan samping bukan yang dibawa ya ini berada di tempat kedua bongkar seribu ini haru penatian 4000 yang pertama tadi jadi 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 seperti itu ditunggu dahulu karena ternyata juga biar cepat pergi ya nah ini biar cepat pulang untuk penatannya seperti biasa seperti ini ya mas bro oke mas bro ini sudah selesai penataan backlognya penampakannya seperti ini ini kapasitas 8000 kalau dimaksimalkan 12000 ya mas bro sehabis ini kalau sudah selesai langsung disemprot insektisida ya seluruh semua ruangan sama backlognya rata ya untuk mencegah daripada hama jadi sambil menunggu miseliumnya 60% itu 5 hari sekali atau 4 hari sekali disemprot insektisida tapi kalau untuk pertama kan agak tebal kalau untuk kedua dan selanjutnya ini tipis-tipis saja seperti itu karena itu juga agar juga semut tidak datang ya mas bro seperti ini ini baru ditata saja semutnya sudah seperti ini ini kan bisa mengganggu pertumbuhan dari cepat tajamur nah ini baru berapa jam 3 jam ya semutnya sudah ada loh makanya sehabis ini disemprot insektisida agar terut semut dan hama-hama lain dan hewan-hewan lain tidak masuk ke dalam kumbung ya seperti itu oke mungkin cukup sekian dulu video dari saya kalau ada kata-kata saya yang salah mohon maaf kalau ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe, like, di komen, dan di share ke media mana pun ya mas bro maka dari itu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sabar ya jika ini yang ini ini kita taruh itu disit disit malah keteluh itu malah ngalah-ngalah isit disit disit